Konnichiwa Apaan sih sosok Jepang-Jepang lagi di Jakarta aja sosok konnichiwa-konnichiwa Kayaknya di Jepang ini berasanya Mentang-mentang putih kan Kita yang kulitnya lebih gelap ini jadi minder Kenapa kamu Harni konnichiwa-konnichiwa? Soalnya kayak lagi di Jepang Emang kita lagi ada di mana Grace ya? Kita lagi ada di Tanpopo Nah ini tuh kayak street food makanan Jepang Yang ada di Fluid nih kan Makanan Jepang tapi kaki lima Tapi seru Jadi desainnya tuh unik banget Kayak berasa lagi di Kedai-kedai ramen Jepang gimana gitu ya Kayu-kayu Jadi sekarang kita bakal cek menu-menu barunya Tanpopo Terus katanya mereka ada menu baru Teppanyaki Jadi kita cobain menu-menunya biar berasa di Jepang Hai! Tapi sebelumnya jangan lupa mencet tombol subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Hai! Yuk kita cobain Hari ini kita lagi ada di Tanpopo Pluit untuk nyobain beberapa menu baru mereka Kita emang suka banget makan makanan Jepang Jadi kebetulan banget ada makanan Jepang yang dijual di kaki lima kayak gini Kita harus banget nyobain Sekarang mereka banyak banget menu-menu baru kayak teppanyaki dan juga bakaran yang pakai arang beneran yang bisa kalian masak sendiri Jadi kira-kira kayak gimana rasanya ya Nah sekarang di depan kita udah banyak banget makanan kita Udah dateng semua Sekarang tuh ini kan tempat lokasi baru Ternyata nuansanya itu masih tetep Jepang Ya Tapi ini tuh Tanpopo versi baru Jadi menu-menunya itu udah beda sama yang dulu Sekarang mereka itu udah ada panggangan di depan ini beda pakai arang beneran Dan tempatnya tuh lebih bagus lah ya Ya lebih legit lah gitu Terus kita pesen ini adalah teppanyaki Teppanyakinya kita pesen banyak Karena emang pilihan dagingnya lumayan banyak Jadi sekarang mereka bener-bener andalin teppanyakinya ya Ya bener Kita ada pesen sate-sateannya juga sama ada pesen panggangannya nih Kita pesennya lengkap deh Karena kita emang pengen ngerasain makanan Jepang kaki lima versi kekinian Tapi nanti kita coba bakar-bakar dulu ya supaya nggak ganggu Oke yuk kita coba yuk Oke jadi kita pesen dua jenis bakaran sebenarnya Yang pertama apa tuh? Eh tiga ya kita pesen tiga ya Oh yang pertama nih yang bikin menarik tuh disini ada ramune guys Kalian tau nggak sih ramune? Aku nggak tau Ini tuh minuman Jepang dari zaman dulu Jadi ramune ini lucu banget gelet Kenapa? Ada kayak klerengnya gitu di dalem Kayak soda Jepang anak-anak Kayak soda yang diminum sama anak-anak Jepang gitu Lihat ya Lihat ya Jadi begitu Ini tuh disini ada klerengnya Disini ada tempat penahannya Lupa saya Ternyata ini bukan untuk dibuka Ternyata ini untuk ditekan Ada kayak semacam jamurnya gitu Ntar klerengnya turun kebawah Lihat ya Aduh Oh Nih klerengnya turun kebawah tuh Ada klerengnya tuh Biar apa? Biar sodanya bisa naik gitu loh Nggak tahu Jadi sodanya baru teraktivasi Jadi sekarang ini bisa dimasukin gelas Oke lah Kelabku pesan masya latte Jadi yang pertama panggangan kita ini ada Apa ini? Ini adalah chicken Pakai daun basil Ya chicken basil Jadi ini dada ayam yang dipotong-potong Terus dikasih bumbu dari daun basil Daun basil ini biasanya suka dipakai untuk Saos pesto Kalau lagi bikin Pasta Atau spaghetti gitu Nah ini short ribnya nih Beef short rib Beef short rib Kenapa ya keluarin ya? Eh kasih bumbu dulu Wadaw Oh ini dagingnya juga tebel-tebel Bener-bener banyak sih porsinya ya Kalau menurut aku sih lumayan tebel-tebel dagingnya Nggak pelit Jadi kayak satu slice itu Berasa kayak dua slice gedenya tuh Iya bener Tuh guys Gede banget slice-nya tebel Jadi ini unik banget Karena di pinggir jalan Tapi makannya tuh kayak bener-bener di restoran gitu Iya kayak seru gitu ya Di tempat barbecue restoran Iya 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 Oh wanginya guys Kalian harus ada di sini Ini pake arang yang dipake sama restoran Korea ya? Iya ya Bakarannya kita pake ini juga nih Whitefish atau Gindara Wow jadi langsung penuh nih bakarannya Mantap Ya ini kayaknya beefnya udah bisa dimakan nih Coba yuk beefnya yuk Wow Wow Nice Guys ini dia Daging sapinya udah kita masak Wow Enak banget ya Wow 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 sapinya Serum banget Bumbunya enak ya Tunggu dagingnya sih aku Aku suka banget Dia dikasih juga sepiring rawit Ini guys sepiring rawit Buat makan bareng sama yang lain Nah itu ada banyak sate apaan Gret? Nah ini aku pesen sate juga banyak nih Ini apa nih? Ini kulit ayam Ini kamu deh Oke Yang di sini? Ini ada jamur Sama ini ada chicken basil juga Oh ini chicken basil tapi yang udah mateng ya? Iya Aku cobain ya Barang yuk Basilnya berasa banget Basilnya itu rasanya kayak Yang dipake di pizza-pizza gitu loh Wangi-wangi Ini kulitnya luarnya garing tapi dalamnya masih lembut Aku berasa bumbunya itu ya Gak bikin aus Kayak Kayaknya gak pake micin deh Oh gak pake MSG ya Gak ada bawa-bawa micin gitu Wah Kulitnya sih Ini ada jamurnya juga Jamurnya gede banget Jamurnya gede banget Seru ya Ini chicken basilnya guys Yang kita masak sendiri Oh Panas ya? Hmm Tapi lebih berasa yang tadi ya Basilnya ya Lebih kuat basilnya yang dimasakin Yang disaatnya tadi Cuman ini luarnya kayak lebih garing ya Karena kita bakarnya langsung depan mata kita pas matang langsung dimakan Jadi Kita sekarang mau nyobain tepan yakinya Ini tepan yakinya kita pesen ada 4 jenis Nih Ini ada yang beef tenderloinnya nih Ada sayuran-sayurannya juga Jadi ada toge Ada wortel Ada daun sawi Terus ada sausnya juga Dan yang paling lucu nih Ada potongan bawang putih goreng garing Itu tuh favorit banget Ini ada juga yang cumi Ini apa? Ini ada giutan Tapi kalo yang giutan ini gak disausin Kalo tadi dibunguin ya Giutan itu lidah sapi ya? Iya lidah sapi Sama yang terakhir aku pesen salmon Wuuu Ada salmon di kaki lima guys Jualan salmon di kaki lima Gokil gak tuh Ini aku cobain yang ini dulu Jadi ini kita mau makan sayuran tepan yakinya Dan ada garlicnya ini bikin enak nih Wow Wow Jelasin ini kalo kalian gak suka makan sayur Makan ini mungkin jadi suka deh Karena ini gurih banget Menteganya tuh banyak banget Bumbu banget ya Lupa kalo ini tuh sayur guys Mantep Bumbu menteganya merasek banget ke dalam sayurnya Kita cobain ada tenderloinnya Ini tenderloinnya guys Dagingnya dipotong kotak-kotak gitu Dikasih saus Wuhh gila goks 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 Dagingnya emak empuk Dan gitu digigit kayak Bumbunya langsung brus gitu ya di mulut ya Sausnya tuh kayak saus steak gitu Kayak ala kebarat-baratan gitu Kayak creamy Terus Ada wangi-wangi kayak semacam mushroom sauce gitu loh ya Cumi Sayurannya masih sama kayak tadi Jadi aku langsung cobain cuminya aja kali ya Ini guys ada cumi-cuminya Cuminya dipanggang juga Dikasih saus yang sama tadi Putih-putih Creamy Tuh guys Tuh 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 Karena ini cumi Cumi kan dalamnya emang gak bisa masuk bumbu ya Jadi bumbunya cuma yang diluarnya aja Tapi emang ini saus kayaknya pakai apa aja enak deh Bener Creamy Dan Puri banget Dan ini bener-bener gak bikin aus loh Bener-bener kayak gak pakai micin gitu Iya Ini giyutan atau lidah sapi Hmm Disini dipotongnya tipis-tipis Dan ini gak dibumbuin ya Jadi mungkin udah ada bumbu sendiri dalamnya kayak ya Dibumbuin sih kayaknya Makut aku gak pakai saus yang tadi Iya udah pakai bumbunya tapi yang kayak Garam lada gitu aja Cobain ya Yuk Daging lidah tuh selalu lembut dan kayak ngeciwi-ciwi gitu ya Iya Aku mau susuin langsung pakai sayur Hmm Ini lebih kenyal Kayaknya kalau dikasihin saus yang tadi juga enak deh Iya Tapi ini jadi beda aja rasanya ya Hmm Kayak plain-plain gimana gitu kayak Berasa dagingnya Iya Kita pakai cabai rawit di giyutannya Biar lebih berasa Karena dia kan lebih Enggak berbumbu Jadi pakai cabai mungkin Loh akan meningkatkan daya tarik dia ya Sayur Beb Wuh Jadi cah Cah daging Cheers Cheers Hmm Enak ya rawit ya Ini salmonnya guys Ini salmonnya guys Pakai saus yang tadi juga Ini salmonnya Pakai sausnya juga Ini salmonnya Pakai sausnya juga Jadinya creamy gitu Jadinya creamy gitu Dan fresh banget ya Dan fresh banget ya Aku berasa Tapaniaki nya tuh Rada-rada Cushion sama Makanan barat gitu Karena bumbunya sih Saosnya itu Jadi berasa agak sedikit steak-steak gitu Iya Kalau kamu dari Tapaniaki ini Dagingnya yang paling suka yang mana? Ini salmon sih Iya Aku suka juga salmon Tapi aku juga suka yang Yang pertama dari tender lo Ini ada yang momo teriyaki Yang bawah ini ayam Dan yang atas itu namanya Bitmaki Wow gede banget Masih Nasinya malah bikin enak ya? Iya Ini sukiyaki Kayak semacam rebus-rebusan gitu Tapi ala Jepang Isinya tuh banyak macem-macem sayuran Dan kuah Dan daging Wuuuuh Ini pakai dagingnya sapi yang short-read Atau bagian iganya Jadinya pasti empuk Wuh kuahnya gila Berasa banget tuh Kaldu Kaldu-kaldunya tuh Wuh Wuh Gokil Yuk kita cobain Wuh Gila seru Oh oke Terima kasih Apa tuh? Apa tuh maksudnya tuh? Oke kita cobain yuk sukiyakinya Wuh ini kuahnya Kayaknya udah berkaldu banget Dan dicampur ada telurnya juga Dan ada sayur-sayuran kayak tadi Ada wortel Ada sawi Tapi dagingnya sih Coba yuk Kuahnya sih gokil Ini enak sih Gak terlalu asin Agak manis ya? Hmm Oh Enak banget Ini enak banget Apalagi kalo lagi agak dingin cuacanya Gila sih gokil sih Ini sukiyakinya jadi kuahnya itu udah kayak rendeman dagingnya udah lama Iya bener 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 Jadi kaldu nya tuh kayak Tik gitu Terus suaranya agak sedikit coklat ya? Hmm ada telurnya juga Oh ini enak sih Oh ini sih gila sih Hmm mantep sih Ini favorit aku sih Masa? Iya favorit aku sih Soalnya kuahnya tuh asinnya pas Ada manis-manisnya Hmm Terus berasa gak sih sama sekali gak bikin aus? Kayak gak micin sama sekali Iya sama sekali Kayak bener-bener baunya tuh Asli murni kaldu gitu Uh Ya ada manis-manisnya gitu enak banget Bener-bener enak sih ini Jadi gak usah jauh-jauh untuk pergi ke Jepang Ataupun ke restoran mahal untuk ngerasain makanan Jepang yang enak Ini bener banget Salah satunya di Tanpopo ini kalian bisa nyobain berbagai jenis makanan Jepang yang otentik juga Dan cukup enak juga untuk harganya yang lumayan affordable banget Dan temannya adem kok Temannya adem Parkirnya juga luas Jadi thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa like video ini kalo kalian suka video ini Jangan lupa komen di bawah Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya yang kalian mau kita cobain Jangan bosen-bosen nonton kita terus Daripada Selasa, Jumat dan Minggu Jalan 7 malam Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Selamat makan semuanya